selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan index untuk di hari jumat karena besok libur dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur yang akan saya analisa hari ini yang pertama ada isat, kedua excel, ketiga telekom, keempat print, kelima era, keenam tower, dan ketujuh tebik kita langsung saja hari ini index ditutup rebound kelepasan harga 6.264 naik 1,049% cukup bagus karena hari ini bergerak di atas zona hijau ya nggak volatile ke zona merah hari ini transaksi ada di 10,2 triliun hasil hari ini net buy di 79 miliar kita langsung saja ke technicalnya secara technical ISG cukup aman ya ISG ternyata masih mempertahankan 6.200 kemarin sempat breakdown dan hari ini naik dengan membuat gap jadi untuk hari jumat perdagangan terakhir di minggu ini karena besok libur ya ada berpotensi juga ISG kembali menguji 6.300 terdekat ya kalau itu mampu di breakout ya cukup bagus potensi minggu depan ada peluang melanjutkan kenaikan tapi kalau di hari jumat ISG kembali koreksi ya potensinya bisa menutup gap lagi gap hari ini yang ditutupnya untuk hari jumat besok di menguji lagi 6.200 jadi seperti itu aja ya pergerakan ISG sepertinya ya masih di range harga 6.200 sampai 6.300 pergerakannya agak sempit juga ya di sekitaran 100 poin indikator MACD membentuk dead cross walaupun masih di atas 0 ya cukup aman barchat di bawah 0 masih terbentuk jadi semoga di hari kamis besok dojon hijau eropa hijau ya bisa berdampak bagus juga untuk ISG di hari jumat kita langsung saja ke saham pertama saham pertama ada ISAT ISAT hari ini terkoreksi 2,67% kelepah harga 5.450 kalau dilihat transaksi asing asing net buy kalau dilihat dari broker saham harinya saham ISAT di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical ISAT sudah 3 candle ya setelah breakdown dari EMA20 EMA20 nya ada di 5.750 di tanggal 5 Maret dia breakdown dan sudah 3 hari di bawah hari ini sempat menguji EMA60 di 5.380 dan EMA60 masih mampu mempertahankan untuk hari jumat masih ada peluang untuk ISAT kembali menguji lagi EMA60 di 5.380 sampai 5.400 kalau itu di break down arah selanjutnya akan ke 5.090 sampai 5.100 kalau saya mending wet and see aja dulu ya karena ISAT di harga pertengahan range sideway nya range sideway nya ada di 5.090 dan resistance nya ada di 6.180 bagusnya ISAT ini belinya ya di daerah 5.200 atau 5.100 ini aja cut loss kalau turun dari 5.000 jadi seperti itu untuk ISAT indikator MACD masih dead cross mengarah ke bawah bar chart di bawah 0 juga makin dalam jadi ada peluang memang ISAT masih berpotensi ke bawah bagaimana yang punya dari atas ya harusnya cut loss aja kalau turun dari EMA60 nya atau sekalian cut loss di bawah nunggu konfirmasi di 5.090 juga ya boleh ya tapi ya resikonya cut loss nya lebih dalam ya yang belum punya mending wet and see aja dulu untuk ISAT juga masih sideway trendnya ya yang terbentuk dari Desember setelah ISAT rally yang cukup tinggi ya sekitaran 300% dan ini ya wajar lah ISAT masih istirahat ya istirahatnya ini apakah akan lanjut bulis atau dia kembali pasal distribusi dan turun lebih dalam bisa seperti itu ya seperti itu aja untuk ISAT kita langsung saja ke SAM kedua SAM kedua ada Excel Excel hari ini ditutup di lepah harga 2.120 terkoreksi 0,46% kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker summary nya Excel didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical Excel masih sama skenario nya ya waktu analisa saya di minggu kemarin arahnya Excel kalau breakdown dari 2.150an ini ke 2.080 ya kemungkinan akan ada pantulan di daerah 2.080 sampai 2.090 ini jadi masih sedikit lagi untuk Excel ya indikator MACD juga masih di bawah 0 garis biru mulai mendekati garis merah lagi barcat di atas 0 makin tipis jadi peluang Excel sepertinya masih berpotensi ke bawah apakah bisa spekulasi buy di saham seperti Excel ini saham downtrend karena sudah terkonfirmasi breakdown dari EMA 200 nya di 2.430 bisa spekulasi buy tapi resikonya lebih besar bisa ke trigger ya kalau Bapak Ibu mau buy ya cut loss saja di 2.000 ya sekitar 4.89% dan target profitnya dekat saja ya di 2.250 sekitar 6% jadi seperti ini skenario nya bisa kalau Bapak Ibu mau beli sama Excel ya tapi ya namanya downtrend ini harus siap kalau dibawa malah lebih dalam turunnya tapi kalau dilihat dari technical nya sepertinya kalau kita hapus dulu skenario ini bisa terjadi di Excel ya dia mantul dari daerah 2.090 dan ke atas menguji 2.250 kalau gagal dia kembali lagi ke 2.150 dan bisa menguji lagi trend line uptrend nya ini ya walaupun ini downtrend ya kalau dilihat dari September 2020 ini masih uptrend dia akan kesini dulu atau dia langsung breakout kalau kompirmasi breakout 2.250 potensi Excel akan lanjut ke atas akan bisa sampai 2.600 arahnya jadi seperti itu aja untuk Excel masih wet NC aja dulu yang punya dari atas bagaimana ya hot aja udah sedikit lagi ya ya kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss juga walaupun breakdown dari 2.080 ya harus siap kalau Excel lama balik ke atas ya mungkin tahun ini masih bisa Excel kembali ke atas ya tapi untuk trend 1 bulan ke depan ya Excel masih akan bergerak di area sini ya kalau tidak breakdown dari 2.080 ya akan bergerak di 2.080 sampai 2.400 sini jadi disini dia akan bergerak untuk Excel ya seperti itu aja untuk Excel kita langsung saja ke sum ketiga sum ketiga ada Telkom Telkom hari ini ditutup naik 3.34% ke lepas harga 3.400 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya Telkom di akumulasi kita langsung saja ke technical secara technical Telkom Telkom sama skenario nya waktu itu ya saya bilang analisa saya sebelumnya dia ke daerah ya 3.250 sampai 3.300 ini ya dan nggak sampai bawah dia mantul ya ini pertanda bagus jadi dia bisa dikatakan false breakdown dari 3.330 arah selanjutnya Telkom karena hari ini breakout MA60 di 3.360 ya arahnya ke daerah 3.480 sampai 3.580 ke situ arahnya jadi skenario Telkom masih sama dia akan menguji trend line uptrendnya ini ya resistennya ke daerah 3.500 sampai 3.600 jadi seperti itu untuk Telkom indikator MACD masih dead cross tapi sudah menyempit lagi ya arahnya masih bisa ke atas dan barcat di atas 0 juga terbentuk jadi peluang Telkom hari Jumat masih bisa ke atas ya seperti itu aja untuk Telkom kita langsung saja ke sum keempat sum keempat ada trend trend hari ini ditutup naik lagi 3.4% ke lepas harga 91 kalau dilihat transaksi asing asing net buy kalau dilihat dari broker sama harinya tahan trend ya hampir-hampir seimbang ya tapi SQ BCS sekuritas hari ini net sell atau distribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal trend cukup bagus ya seperti analisa saya sebelum-sebelumnya dan yang jauh-jauh hari ya trend akan bagus kalau sudah di atas 87 sampai 90 terlihat trend sudah 4 hari bertahan di atas 87 ya sempat breakdown di 8 Maret tapi kemudian besoknya dia naik lagi dan seperti yang diketahui trend akan right issue di harga 120 jadi peluang trend bisa sampai ke harga right issue-nya ya tapi tetap yang trading selalu waspada pasang trailing stop jangan sampai kehilangan profit gara-gara berharap trend bisa sampai 120 ya misalnya beli dari daerah bawah atau beli di daerah 87 atau 81 gara-gara mikirnya trend bisa ke 120 jadi hold aja terus padahal misalnya minggu depan dia ternyata breakdown dan terus turun ya take profit kalau dia jebol 87 ini atau ya maksimal di 84 jebol take profit kalau beli yang dari bawah dari atas karena kalau trend memang minggu ini atau minggu depan mau mengarah ke 100 sampai 113 trend nggak akan ke bawah MA200-nya ini lagi ya MA200-nya ada di 85 jadi nggak akan dia ke bawah itu kalau memang arahnya ke atas tapi kalau sampai trend ke bawah situ ke daerah 82 83 ya potensi trend lanjut turun jadi seperti itu ya untuk trend yang sudah punya ya follow the trend aja selalu waspada pasang trailing stop kalau yang sudah profit karena trend juga hari ini naik volume-nya kecil masih perlu hati-hati lah mungkin 2-3 candle lagi kalau sudah di atas 91 masih bertahan saya rasa aman trend dan juga terlihat ini range sideway trend ada di 87 sampai 115 kita pasang target 115 jadi kalau ditarik upside-nya cukup lebar 28% dan terlihat juga trend ya bisa dikatakan membentuk pola rounding bottom ini nah atau kalau dihapus polanya bisa double bottom kita lihat nah ini double bottom walaupun maksa ya ya tapi ini ya bisa dikatakan double bottom untuk trend jadi seperti itu aja untuk trend arahnya masih sepertinya akan ke atas karena indikator MCD juga sangat tajam mengarah ke atas barcat di atasnya juga terbentuk sayangnya volumenya kurang kuat hari ini ya kecil tapi kalau memang volumenya gede hari ini ya trend akan rally mungkin sampai 100 jadi ya mungkin masih dijaga lah untuk trend ya seperti itu aja untuk trend semoga konfirmasi breakout dari 91 dan arahnya ya minimal bisa ke 115 lah untuk minggu depan kita langsung saja ke sum ke 6 sum ke 6 ada era era pada hari ini ditutup terkoreksi 0,37% kalpa harga 2.680 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker sum harinya sum era diakumulasi oleh credit switch kita langsung saja ke technicalnya secara technical era era gagal bertahan di atas EMA 20 nya EMA 20 nya ada di 2.700 sempat breakout di tanggal 5 Maret tapi di tanggal 8 Maret di hari Senin dia breakdown lagi dan 2 hari sudah di bawah EMA 20 dan kekuatan era memang tidak ada ya karena volume semakin menurun jadi perlu hati-hati era kalau di hari Jumat nggak mampu lagi kembali ke atas 2.730 minimal potensi era bisa kembali koreksi mengarah ke supportnya di 2.550 kalau itu di break down bisa sampai ya ini target saya aja tapi mungkin juga nggak akan tercapai ke daerah 2.250 ini saya pasang target daerah sini ini dia 2.220 ya jadi seperti itu aja untuk era indikatornya MACD juga sudah membentuk dead cross bahkan dari 29 Januari dan arahnya masih ke bawah walaupun barcat di bawah 0 makin tipis tapi untuk spekulasi buy belum bisa mending wide and see aja dulu ya untuk era jadi seperti itu aja untuk era kita langsung saja ke sum ke 6 sum ke 6 ada tower tower hari ini ditutup naik 0,85% ke lepas harga 1175 kalau dilihat transaksi asing asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya saham tower malah diakumulasi ya nilainya lebih besar daripada distribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal tower mantul dari EMA 20 hari ini sayangnya tutup pas di resistennya 1175 coba kalau tutup di atasnya dikit ya lebih bagus lah tapi masih aman tower selama di atas EMA 20 nya ya EMA 20 nya ada di 1150 kalau breakdown di daerah 1120 sampai 1100 cut loss saja kalau yang punya tower tapi yang belum punya kalau mau spekulasi buy ya sama skenario nya cut loss nya di daerah 1100 sampai 1100 120 arah tower sepertinya kalau di hari jumat membuat candle hijau di atas 1175 minimal tutup di 1200 lah minimal tutup ya bisa dikatakan tower false breakdown dan harusnya ini terkonfirmasi membuat cup and handle nih dia terkonfirmasi ini bisa menjadi handle nya nanti nah bisa seperti itu ya skenario tower yang penting jumat dia bisa membuat candle hijau di atas 1200 potensinya tower akan melanjutkan kenaikan menguji 1300 ya seperti itu aja untuk tower walaupun indikator MACD membentuk dead cross bercat di bawah 0 juga terbentuk ya masih sama tower kalau breakdown dari 1130 cut loss aja di daer 1120 atau 1100 kalau tower hari jumat malah naik ke atas 1200 ya ini akan berbaik arah garis birunya akan mengarah ke atas lagi dan bercat di bawah 0 juga makin tipis ya jadi skenario nya memang seperti itu untuk tower ya ya seperti itu aja untuk tower kita langsung saja ke salam terakhir salam terakhir ada tebik hari ini ditutup naik 3,94% ke lepas harga 2110 kalau dilihat transaksi asing asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya salam tebik di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical tebik hari ini rebound dengan membuat candle bullish angle pink dan sempat menyentuh MA60 MA20 di 2150 namun gagal breakout dan tutup di bawahnya tapi gak masalah ya masih ada potensi tebik hari jumat lusa kembali menguji MA20 nya di 2150 kalau itu di breakout ya arah selanjutnya terdekat ke 2250 itu aja dulu di breakout cukup bagus untuk tebik apakah tebik bisa spekulasi buy untuk harga sekarang ya disesuaikan aja ya karena sudah dalam kalau kemarin belinya di daerah 2040 2030 ya cut loss nya tipis aja ini sekitaran 6,29% di 1900 kalau sekarang cut loss nya sudah cukup dalam di 9,32% kalau skenario seperti ini bisa gak bisa cuman tarik profit nya lebih besar di daerah 2400 harus target profit nya ya dan juga ya perlu waktu yang lebih lama untuk tebik ya jadi seperti itu aja untuk tebik indikator MACD juga masih membentuk dead cross bahkan dari tanggal 5 Februari dan hari ini tebik masih biasa aja ya belum terlihat yang menarik karena volume tebik juga masih belum kelihatan yang signifikan ya lihat hari jumat lah untuk tebik ya seperti itu aja untuk tebik cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu yang baru mau belajar trading bingung memilih sahamnya bingung membuat trading plannya beli di harga berapa harus jual profit di harga berapa kalaupun cut loss harus di harga berapa bapak ibu bisa join trading bersama Borneo Trader nanti akan diimpokan di sana saham-saham yang bisa ditradingkan setiap harinya atau untuk di swing trade atau pass trade dan juga di hot 3-9 bulan bisa DM instagram Borneo Trader untuk info selanjutnya atau klik link yang ada di deskripsi chat admin link telegram ada di deskripsi ya seperti itu aja sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati